Al-Fatihah 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 Atau ketika kita meminta sehat badan, wa sukhih jasadi. Jadi, di depannya itu harus ada saruhin, saruhin, saruhin. Doa yang disandarkan kepada saruhin, 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 maka oleh Allah doanya akan lebih cepat dikabul, lebih cepat diijabai dengan fadilah daripada saruhin. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, di dalam berdoa itu memang ada etika, ada kode etik yang harus kita fahami. Bahwa cara-cara doa itu supaya diterima itu banyak. Di antaranya kita harus memulainya dengan sholawat kepada Rasulullah SAW dengan menghadirkan hati kepada Allah SWT. Tapi ketika berkaitan dengan lafah, maka kita harus mengetahui nama-nama Allah yang berkaitan dengan urusan doa kita. Umpamanya ketika kita meminta rizki, Ya Allah, Ya Razak, Ya Allah, Ya Razak, Urzukni. Ketika kita ingin dibukakan hati kita, Ya Allah, Ya Fatah, Iftah, Qalbi. Umpamanya ketika kita ingin dikayakan oleh Allah, Maka Ya Allah, Ya Ghani, Agni, Ni, Bi-Halali Ka'an Haramik. Umpamanya ketika kita ingin mengetahui sesuatu, Ya Allah, Ya Alim, Alimni. Tinggal kita menyebutkan apa yang ingin diketahui. Umpamanya ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah, Ya Allah, Ya Aziz, Ya Allah, Ya Aziz. Ini sebagai contoh-contoh ketika kita memahami kata-perkata daripada doa kita. Sehingga ketika kata-perkata ini kita fahami dengan keyword atau kata kunci dari doa itu sendiri yang mengaitkan dengan nama Allah, yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan, maka doa yang seperti ini lebih memungkinkan, lebih kuat, lebih utama, untuk lebih cepat diijabai oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat temirsa, Imam Ghazali 99, selanjutnya asma' yang terakhir dari asma' Samaniyah, yaitu wa'amma tasamma' Khot. Jadi tasamma' Khot. Faman aksharu min zikrihi atla'ahu allahu ala dako'ikil umuri wa khufayatil ulumi. Jadi barang siapa yang memperbanyak berbikir, tasamma' Khot, tasamma' Khot, tasamma' Khot. Ini diperbanyak. Jadi aksharu ini ketimbang lupa dengan ingatnya, itu lebih banyak ingatnya. Itulah pengertian dari memperbanyak. Jadi memperbanyak itu tidak ditentukan berapa jumlahnya. Yang penting setiap kita ingat, kita berdikir tasamma' Khot, tasamma' Khot. Kalau lazimah itu mendawamkan. Jadi secara kontinuitas, istiqomah itu namanya lazimah. Tapi akshar ini memperbanyak. Jadi setiap kita ingat, kita membacanya. Setiap kita ingat, kita membacanya. Maka atla'ahu allahu ala dako'ikil umuri. Oleh Allah akan dimunculkan atau diberitahu tentang rahasia-rahasia dari perkara-perkara yang sulit difahami. Jadi ada perkara yang sulit difahami, tapi bagi orang-orang yang sering berdikir tasamma' Khot, tasamma' Khot, oleh Allah memang diberikan nur untuk bisa melihat masalah-masalah yang ada pada perkara tersebut. Sehingga ketika mengetahui itu, sehingga dia bisa menjalankan urusannya dengan baik. Maka hal yang seperti ini, sangat baik digunakan, diwiritkan oleh para pemimpin, diwiritkan oleh para hakim, sehingga bisa menemukan sesuatu yang memang betul-betul rahasia. Menemukan sesuatu yang memang betul-betul adil dalam melaksanakan undang-undang yang sudah diamanatkan kepada dia untuk selalu berbuat adil. Atau ini juga baik digunakan bagi orang-orang yang mendalam ilmu hikmah. Sehingga setiap apa yang menjadi persoalannya oleh Allah diberikan rahasia bagaimana menyelesaikan dan bagaimana jalan ke luarnya. Selain oleh Allah diberikan rahasia-rahasia dalam setiap urusan, maka oleh Allah akan diberikan ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Atau bisa dikatakan ilmu sir, ilmu rahasia atau ilmu-ilmu yang sulit difahami oleh kebanyakan orang. Sehingga orang-orang yang mendhikirkan tasammahot, 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 maka oleh Allah dia akan diberikan kelebihan di dalam memahami sebuah ilmu yang sulit difahami oleh orang lain. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Wazali 99 mikirkan asma ke-7 dan ke-8 ini, maka insya Allah ketika kita menjalani hidup di dunia tidak akan pernah mengalami kesulitan toh walaupun dalam keadaan kesulitan oleh Allah akan diberikan jalan keluar yang cepat. Tidak mungkin orang itu tidak mempunyai masalah dan tidak mungkin orang itu keluar dari masalah tanpa pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berzikir kepada Allah, tingkatkan iman, wasfada terhadap hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syarih, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.